Oke teman-teman semua yuk kita saksikan bagaimana proses pembagian daging kurban atau hewan kurban di tempat kami Oke kita ikuti saja yang jelas pasti suruh guys Oke guys ini dia daging hewan kurban yang sudah ditaruh di plastik atau di kantong-kantongi untuk kita bagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya ini memang rencananya kita akan buat sekitar 200-350 kantong guys ini yang jelas satu kampung ini kebagian Oke kita ikuti terus di channel saya Oke teman-teman saya sangat bangga sekali dengan penduduk atau tempat tetangga-tetangga saya terdekat ini mereka sangat kompak sekali dalam hal apapun baik itu gotong royong membersihkan kampung apalagi ini guys ini bisa buat sate guys yang jelas nanti malam kita nyatai guys Oke lanjut Nah ini guys yang namanya dari hewan kurban ini enak sekali nih untuk di sate guys nanti akan saya namakan sate subscribe and like Oke jangan lupa teman-teman di subscribe and like di tempat kami sudah menjadi tradisi biasanya itu hewan kurban ini kita masak ya ini biasanya kita bisa jadikan makan bersama-sama Oke nanti kita rasakan gimana kehebatan rasa masakan ini ini mulai tercium rasa aroma masakannya rasanya kita lapar sekali guys coba saya mau tanya apa masakan sudah selesai Oke guys yuk kita cicipi masakan masakan ibu-ibu di tempat kami ya hai 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 banyak kan nimbang mbak Oh mantap sampai merem guys sepertinya nih sudah siap dibagi-bagikan tinggal diikat-ikat ini biasanya anak-anak kecilisnya rajin-rajin dos ini bisa kita jadikan sebagai perlombaan ngikat-gikat ya di kantong plastik Oke kita lihat anak-anak kita ini yang paling rajin di tempat kami waduh luar biasa anak-anak ini yang duluan masuk YouTube masih masih iya ikat w123 lomba itu masukin aja yang ini belum masuk kita tengah orang yangnya ini udah lebih tak tercumuman selamat menikmati